Gubernur Jambi Al-Haris dijadwalkan akan melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi pada 1 Syawal, 1443 Hijriah mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pihaknya juga sudah memberikan undangan kepada pejabat Forkopimda maupun pejabat di seluruh ASN Pemprov Jambi untuk melaksanakan sholat id bersama-sama. Pada pelaksanaan sholat id yang akan digelar saat 1 Syawal, 1443 Hijriah mendatang, pemerintah Provinsi Jambi sudah memberikan undangan kepada pejabat Forkopimda maupun pejabat di seluruh ASN Pemprov Jambi untuk melaksanakan sholat id bersama-sama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi dijadwalkan akan melaksanakan sholat idul fitri di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Di sisi lain dikatakan oleh Sudirman bahwa untuk pelaksanaan sholat idul fitri kali ini dibebaskan untuk melaksanakan sholat idul fitri di Masjid ataupun di lapangan dengan tetap taat prokes. Sholat id kita sudah memberikan undangan kepada pejabat Forkopimda maupun seluruh pejabat di ASN Pemprov Jambi untuk melaksanakan sholat id bersama-sama di Masjid Agung Al-Falah. Harinya belum ditentukan. Rumah tanggal 2 atau tanggal 3. Untuk melaksanakan sendiri Pak? Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur nanti dimana Pak? Dimenangkan untuk di tempat terbuka. Kalau dulu kan belum dimenangkan. Tidak ada masalah. Jadi yang untuk saat ini silakan melaksanakan sholat di Masjid, di sholat, boleh di lapangan terbuka silakan. Untuk jaga jarak? Tetap diharapkan, tetap prokes. Yang paling tidak, paling minimal menggunakan masker. Untuk Gubernur? Gubernur sholatnya di Masjid Agung. Beliau baru di hari kedua baru. Dan insya Allah beliau akan di hari kedua ke Merangi. Sementara itu untuk jadwal open house, Sudirman menegaskan tidak ada kegiatan open house. Namun jika nantinya ada tamu yang hadir, pihaknya tetap akan menerima tamu tersebut. Orkan.